Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo mengaku siap memberi keterangan terkait pengadaan bus Transjakarta dan bus BKTB. Meski siap diperiksa, KPK belum ada surat panggilan yang dialamatkan pada Jokowi. Sebelumnya, Inspektorat DKI Jakarta menemukan indikasi kecurangan dalam prosedur lelang pengadaan bus Transjakarta dan bus BKTB. Dari 180 unit bus, 15 diantaranya mengalami kerusakan. Beberapa kerusakan yang ditemukan berupa pintu otomatis macet, tutup filter oli berkarat hingga indikator speedometer yang tidak berfungsi. Terkait temuan ini, Gubernur DKI Jakarta siap diperiksa KPK jika keterangannya diperlukan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.